Hai, aku Steffi, aku anggota dari tim fashion majalah GoGirl, and welcome to Fashion Q&A. Kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan seputar fashion yang muncul dari para pembaca GoGirl. Oke, pertanyaan pertama, tips and trik pakai rok untuk si boyish. Yang pertama itu pilih panjang rok yang sesuai ya, yang nggak terlalu pendek, dia juga nggak terlalu panjang. Pilih bidiskirt, karena dia nggak sependek rok mini, dan juga nggak terlalu panjang. Jadi kalau bisa jangan menyentuh ankle ataupun mata kaki, jadi kita bisa bebas jalan kemana aja, lari-lari. Dan yang kedua, paduin dengan atasan yang nyaman. Atasan yang nyaman itu bisa kayak kaos, ataupun sweater, kemeja, dan kita juga bebas sih tergantung style kita. Sebenarnya kaos oversize atau kaos yang ngepas, kalau kaosnya mau dilipat dikit, ujung langannya boleh. Dan yang ketiga itu, paduin dengan sepatu yang nyaman. Sepatu yang nyaman bisa kayak sneakers yang sehari-hari kita pakai. Kalau lagi pengen nyantai, pakai sendal juga bisa. Pertanyaan yang kedua itu, cara mix and match bomber jacket buat hijabers dong? Sekarang kita tipe style-nya yang kayak gimana? Kalau kita pengen gaya yang casual, sebenarnya paling cocok banget pakai bomber jacket. Ini aku kasih beberapa styling tricks untuk hijabers ya, yang pengen coba pakai bomber jacket. Yang pertama itu, bisa dipaduin dengan midi ataupun maxidress. Jadi tergantung kita tipe hijabersnya kayak gimana nih. Kalau kita masih boleh pakai midi dress, mungkin bisa dipaduin dengan tights atau kaos kaki hitam. Itu juga bisa bikin kaki kita kelihatan makin kecil dan panjang sih. Jadi ini sedikit tips di dalam tips ya. Tips look yang kedua, kita bisa coba paduin dengan overalls or jumpsuit. Bisa jeans, bisa jumpsuit yang dari bahan kain. Nyamannya kita aja sih. Kalau untuk panjangnya sendiri, kembali lagi kepada kita tipe hijabers yang kayak gimana. Dan paduinnya dengan bawahan sneakers juga bisa. Untuk lock yang ketiga, kita bisa kayak dengan kemeja yang digabungin dengan celana panjang biasa. Nah, kalau kita pengen ngasih kesan yang agak beda dari biasanya, kita bisa ganti celana jeans kita dengan celana chino pants atau celana pencil pants. Pokoknya intinya dari bahan kain deh, selain denim gitu. Atau kulot juga bisa jadi pengganti celana denim. Oke, pertanyaan ketiga. Mix and match long kulots for curvy or plus size ladies please? So, pertama kita harus tahu nih, tipe kulot apa yang cocok untuk kita yang plus size. Menurut kita, kulot yang cocok itu adalah kulot yang panjangnya itu antara selutut sampai sebetis. Jadi kalau bisa jangan pilih maksi kulot yang panjangnya sampai mata kaki. Karena tujuan kita di sini adalah untuk ngebalance, menyeimbangkan tubuh bagian atas dengan bawah. Kalau dari bahannya sendiri, bisa pilih kulot yang ada detail pleatsnya. Pleats itu maksudnya lipitan-lipitan kecil. Semakin kecil pleatsnya, menurut kita sih kayak bakal bikin look kita kelihatan semakin slim. Karena pleats itu kan tipenya vertikal ya, lurus ke bawah. Dan itu bisa ngasih siluet yang nge-slimin badan kita. Selain itu kita bisa pilih kulot yang warnanya gelap dan dipaduin dengan atasan yang pas di badan kita. Jadi kitanya juga nggak kelihatan bulki. Kalau pakai atasan yang super oversize, itu malah bikin badan kita kelihatan bulki dan kegedean. Untuk bawahannya, bisa dipaduin dengan sneakers. Dan kalau mau ke formal occasion, ke acara pesta-pesta kecil gitu, bisa dipaduin dengan heels. Sesuai pilihan kita juga sih. So, that's it untuk fashion Q&A kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar fashion dan pengen tahu jawabannya, just drop your comment down here below. Thank you for watching and goodbye! Sub indo by broth3rmax